hai 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 halo mbak selamat siang Hai ya selamat sore Oh sore oke 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 gimana pie libur apa lembur hari ini Hai aku sekarang lagi partai udah diusir sama majikan dapet berarti itu itu apa uang cuti tahunan itu gaji terakhir itu transportasi oh oke satu tapi aku berarti berarti ganti dua tiketnya ditukar ke tiketnya pesawat tok Oh oke berarti waktu kemarin ngasih notis langsung diusir majikan iya hehehe dua hari nya diusir ah apa namanya maka jika tidak terima gitu aku kan ngasih kata-kata kayak gitu aku kan anu sama agensi tok hehehe hehehe karena caranya notis itu kan aku ngikutin cara agensi agensi baru berarti ini sampean iya di agensi baru ini aku kan nunggu bisa bayar habis nanti kan aku ke makau hmm berarti tiketnya hangus no iya maka dari itu kok bisa maka usai kan mau tak apa aku tak ganti minta ganti uang gitu tapi mah jika nggak ngasih malah ngasih tiketnya musik bener ya tiket majikan sampean nggak salah aturan itu sampean selesai kontra harus dibelikan tiket pulang ke Indonesia aturannya itu harus pulang ke Indonesia nggak ada aturan ke Makau itu ke Makau itu hanya anak-anak atau RRS yang banggil-banggil nggak pengen ketemu keluarga nih nggak makanya Yoyo sambat kalau tiketnya dihanguskan nggak dikasih uang nggak gitu ya iya ce 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 gak pernah apa ya gak pernah ngomong gitu kayak orang susu gitu gak pernah buruk apa gimana gitu kayak aku kayak orang asing gitu gak pernah gak ngomong aku tanya pekerja aku kerja gak di jawab oke lihat terus sampean majikan yang baru sampean udah menjamin kalau majikan yang baru jauh lebih baik ya insyaallah gak tau sih jadi coba aja lihat jawab yang baru apa ngkak ngkiknya mesti gak ada handset apa suaranya ngkak ngkik kalau juga gak ada handset gak aku gak ngkak ngk kok gak pake handset saya kok nih oke kok ngkak ngkik oh mungkin loss pikirnya mungkin ini kan hp apa namanya hp saya kenapa beli hp saya kan ya hp dari majikan gak kekuang iya ya wis berarti kan sudah selesai kan tinggal sampean berjuang yang kedua kalinya aja ya job yang kedua ini jago apa ya itu menjaga anak over 16 tahun dan 26 tahun di kolontong 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 gitu kolontong bisa tapi masih sabar karena masih proses kan bisanya juga belum turun hmm tunggulah paling juga dua bulan lagi selesai iya mudah-mudahan tidak sampai tiga bulan enggak lah paling satu bulan selesai sampean di makau satu bulan paling bisa udah turun aku makau sudah turun terus aku pulang ke sini kalau mis masih dikodak di korongkau tak temuin oke siap sampean mah kontrak masih panjang dua tahun ketemu kapan saja kan bisa kayak gitu iya ya kan enak kalau mis dulu kan kamu dijak ngobrolkan nyaman gitu hmm yang penting intinya ini yang kedua kalinya sampean harus bener-bener ngempet sampai finish kontrak jangan nge-break lagi ya karena kesempatan hanya sekali jadi sampean iya mis ternyata tuh nge-break itu kok capek gak mis ternyata aku gak kira itu enggak capek capeknya tuh mbak koper riwa riwi gitu moce nah gitu kayak orang boyongan gak enak si nulungi kok iya ternyata itu enggak seindah dibayanganku aku kapok aku kapok mis makannya harus 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 begitu harus begitu ya mboh piacara nih pokoknya sampean cari cara kekurangannya majikan dimana sampean cari cara mboh piacara nih sampean harus bisa finish kontrak kayak gitu iya iya no belum nanti kita nggak tahu nanti tulisannya majikan rekodnya seperti apa kayak gitu kan kalo gak terima sampean notis kayak gitu makanya wis pokoknya dimpet seklah ini mudah-mudahan proses kedua sampean lancar turun visa gak nyampe di makau gak nyampe lebih dari satu bulan kayak gitu kalo udah masuk majikan baru wis niat engsun bismillah susah seneng pokoknya dilakoni yang penting gajian iya amin iya 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 Harus super hati-hati ya Jangan waktu musim dingin bersihin kaca Bagian dalam aja dan Jangan pakai kaos kaki kadang lunyu Sering Sering kejadian segala sesuatu itu Yang tidak diinginkan kadang Waktu kita ngelap jendela itu kan Kita pakai kaos kaki Licin, meleset, kayak gitu loh Dan itu kan bahaya Pokoknya harus Piecarannya sampai harus ngati-ngati Pekerjaan rumah itu ya Soalnya kalau untung rumah gede ya Besar banget mis Rumahnya itu Tapi jarang-barang itu jarang mis Yang penting itu Aku masak yang enak gitu Biar lu pengen asaan Indonesia Kalau kita Ya bisa masak sih Tapi kan jarang gitu loh mis Aku gak ada waktu buat masak Indonesia Di sini tuh Soalnya mepet Antara kayak anak sekolah Jemput Antara jemput anak sekolah Itu kan Terus ngeceknya Sebarang kan gak ada waktu buat Masak buat sendiri So mis Jadi aku Ya Kadang yang beli di toko itu Gak matang yaudah Kadang pesan 2 jam Jadi aku masak itu Takutnya tuh Di omongin sama temen-temennya Majikan saya Katanya Ini dan itu Soalnya Majikan kan Bukannya kan Lontrol-lontrol gitu mis Mau aja Oke lah Gak apa-apa Mis pokoknya Kedepannya sampean Mis pokoknya Kudul winrimo Ini pilihannya sampean Ya gak Majikan ini kan pilihannya sampean toh Sampen sudah memilih Majikan ini Sudah tanda tangan Sudah berani Tanda tangan kontrak Sampen harus Komitmen 2 tahun Finish kontrak Syukur-syukur Nanti kalau mau renew kontrak Biar gak Oyang-ngoyong Koper lagi Kayak gitu ya Aku kapok Mis Gak mengkritik lagi Ternyata Sampen Ini saja Malam ke partai Bingung Barang-barang saya Yang separuh itu Kan kena angin Topan Mis Terus apa namanya Yang kedanya itu Ambrut Mis Jadi Untung Koper saya itu Udah tak lemain Itu apa Plastik Jadi Gak tau itu Dalamnya masih Tempuk apa Enggak Kau anggur Mis Kena angin Topan Kemarin Ben kapok Sampen Ben kapok Lek Gangun Kan Sampen Gak kapok Kayak gitu Kan Makanya Ben kapok Jadi Lek kerja Ben Ati-ati Ben Ben Neman Neman Kayak gitu Gak Sambat Meluh Aku Tua Tuk Koper Menen Habis Bagi Pak Aram Kak Gawin Makau Ternyata Makau Gak Boleh Bawa Koper Gak Buk Bia Tua 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 Koper Tua Ternyata Kalau Kemakau Itu Gak Boleh Tua Koper Emang Gak Boleh Tua Koper Intinya Kemakau Sampen Tunggu Visa Tunggu Visa Tidak Tunggu 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 disana itu laku jadi enggak usah bingung yang penting sampean bawa kancut bawa BH bawa jaket baju secukupnya aja cuci kering pakai kayak gitu loh enggak usah pakai banyak jangan terlalu ya disana juga jangan terlalu nyahnyoh nyahnyoh karo konco duit deman-deman kita makan kita bayar enggak usah traktir-traktiran priatin dulu sampean sampean kan lagi nunggu bisa yes pokoknya ngati-ngati ojo nyahnyoh nyahnyoh wis pokoknya kalau ada anak baru nanti takutnya dimanfaatkan sampean kok enggak enak yang nulungi kalau bukan sampean sendiri yang ngati-ngati wis nek kono itu yang penting sampean juga uripe sampean pia caranya enggak kekurangan pangan kayak gitu loh ya enggak wis gak usah koncok-koncokan sengake gak usah api-apian gak usah besti-bestian sementing sampean cukup makan ada tempat tinggal kalau suruh bayar ya bayar kalau memang sudah dibayar sama ejen jadi sampean di situ wis pokoknya tugasnya nyapo ya nyapo kayak gitu wis gak usah utang-utangan duit gak usah traktir-traktiran daripada sampean kebonyok kasteh awes pokoknya dianggap orang medit itu enggak papa yang penting sampean selamat selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu ya soalnya sampai masih baru pertama kali masuk makau nunggu visa makanya sampai harus ngati-ngati paspor dokumen itu sampean harus buntur plastik jangan sampai basah jangan sampai kayak sobek penting banget soalnya sampai lagi nunggu visa belum ada kontrak kerja belum ada visa kayak gitu kan nanti kalau sobek rusak repot nanti dikasih SPLP paspor penting itu dokumen penting itu paspor disana dibuntur plastik biar enggak basah kehujanan biar enggak robek kayak gitu ya soalnya nunggu visa ya Oh iya wis pokoknya ngati-ngati ya wis kalau memang dikasih note apa majikan enggak mau dikasih notice nunggu satu bulan langsung dikasih keluar ya inilah cara Tuhan untuk menek mengingatkan kita ben kerja luwet tenanan kayak gitu ya ya terserah majikan yang lama itu mau mengatain aku gimana gimana di migrasi ya tak terima lapang dadalah ya semoga-moga lah sampean diparingi lancar visanya mudun enggak ada masalah kayak gitu ya pokoknya sampe selalu berpikir positif kayak gitu ya oke ya wis ngati-ngati ya mbak pokoknya suluman-suluman selamat oke uangnya di eman-eman ya oke oke yuk yuk sami-sami yuk bye-bye ini teman-teman ya pengalaman banyak sekali sebenarnya pengalaman teman-teman yang seperti ini jadi di saat majikan enggak nerima kita dikasih notice kayak gitu jadi ini mbaknya ngasih notice ke majikan kerja pertama kali sih pertama kali masuk keunggung karena x taiwan kayak gitu kan jadi waktu disodorin surat notice itu majikannya ngamuk kere-kerek kayak gitu terus habis itu agennya juga pastilah yang namanya agen kan juga kaget karena dia pindah ke agen baru sudah dapat majikan terus disodorin surat notice pengunduran diri bulan depan majikan terus nggak gelap menunggu bulan depan terus waktu typhoon angin sekencang itu kata mbaknya itu disuruh keluar ya mau nggak mau gimana ya majikan kecewa banyak mudah-mudahan lah untuk kedepannya ini kan sudah dapat majikan mudah-mudahan sih harapannya mbaknya ini kedepannya bisa kerasan karena kalau kita gonta ganti majikan itu ya rapat kita nggak bagus satu dua kalau kita masih mau kerja di Hongkong takutnya bisa nggak turun kayak gitu ya soalnya sangat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sehat selalu dan see you next video bye bye sub indo by broth3rmax